Kasihan. Cuman, for some reason dari pas lagi LLM Barok, lagi salam cek, kuda juma I felt like, I needed to say something Cause of who you are I will live my voice and say Lord, I worship you Because of who you are It's okay, what am I doing? It's okay That's why I always say to people Mimpi is what drives me But faith is what keeps me going So the meaning of my life is what drives me But what makes me keep going is faith And you know what? That's what I learned from being daughter Isn't that so amazing bahwa Tuhan kita tuh saking sayangnya sama kita Kita dikasih kisi-kisi gitu Kita dikasih manual book Makanya kenapa orang bilang suruh baca alkitab Bukan karena cuma, oh iya orang Kristen harus baca alkitab Tidak Karena itu manual booknya kita For our life And that's the reason That's the reason why Kenapa I have my view Kenapa I have my faith Not because I believe in me But because I believe in God in me That's different That's because I believe in God in me And how I can be strong Because my faith in me Is strong That's the reason And mungkin kalau sekarang Ehm Catatannya banyak Semoga Semoga gak Semoga gak lama Ehm Tadi saya disitu Metik Apa aja sih yang saya pengen share Ehm Melalui platform yang saya punya So Yang saya belajar dari selama ini Hidup dalam Tuhan Adalah Saya bisa membedakan Unnecessary noises Yang ada di luar Dan saya belajar dari Tuhan Saya belajar dari Bible Gimana caranya untuk take action And not to react Beda ya Berreaksi sama Take action Is different Pada saat lagi kita Dapat masalah Apalagi sekarang Jamannya social media It's so easy for us to react Begitu ada yang ngomongin kita Apa lo? Gitu kan Gini gini Agnes gini gini Lu kenapa? Gitu kan It's so easy for us For us to react Instead of taking action Buat saya Taking action Pertama adalah Be still Diem Pray And really Understand Ini sebenarnya apa? Buat apa? Perlu gak saya react? And even pada strategi saya Memutuskan untuk ngomong balik Misalnya Itu udah habis doa Itu udah habis Mikir panjang Baru habis itu You make the statement That's you taking action Not reacting But anyways Kita selalu denger Dari orang-orang Oh iya God's promise God's plan God's timing Tapi kadang-kadang kita suka mikir Ujungnya sampai mana Tuhan? Oh sampai sekarang Gue belum dapat-dapat Kok lama banget? Why is it so slow? Bener gak sih? Kita kalau ada masalah Kalau ada apa Kok kayaknya gak? Gak Gak Sampai Gitu loh Yang pertama Kenapa sih ada masalah Dalam hidup kita? Karena As a human being It's so easy for us to get comfortable Karena itu the natural reaction The natural reaction kita Gampang banget untuk gak mau keluar dari comfort zone So the only way Supaya kita bisa denger Apa yang Tuhan mau ngomongin ke kita Dalam ruang masalah Sometimes Kita di-shake You know pada saat tadi kita ada di comfort zone Kita di-shake Sampai pada akhirnya kita bertanya Ini ada apa ya? Ada apa sih kok? Why? Kenapa Tuhan? What's wrong with me? Ini ada apa ya? The only way Tuhan bisa berbicara Maybe not the only way Tapi one of the ways Yang selama ini saya ngerasain adalah Pada saat lagi Saya di-goncam Dari comfort zone Karena pada saat itu saya jadi apa? Aware Saya gak tidur Saya dibangunin Dan pada matanya kenapa Orang-orang suka nanya Kok kalo misalnya lagi ada masalah Kok kok malah seneng gitu? Kok harus malah seneng? Karena artinya gue dipeduliin Artinya Tuhan sayang Coba orang tua mana yang Yang sayang sama anaknya Terus gak marahin kalo kita lagi bandel Atau pada saat ini kita malas-malasan Kita gak diponcang Mengapa yang saya bikin PR? Tapi it's because Tuhan mencintai kita sangat Tuhan mencintai kita Tuhan mencintai Tuhan mencintai Tuhan mencintai Jadi dia kurang kerjaan kali Banyak banget yang masih diurusin Ya kan? Tapi dia masih Take the time Untuk ngurusin kita Untuk bangunin Untuk kasih tau Kalo kita lagi salah jalan And And again back to The problem Pada saat lagi ada masalah Our natural reaction adalah To react Dan sometimes Reaction itu yang bikin noises Reactionnya bisa Kita blame the situation Aduh gue telan soalnya macet Kalau udah macet Udah tau Jakarta macet Tengah-tengah jalan duluan Atau oh ini gue begini gara-gara Dia mau mungkin gue duluan Atau sometimes yang lebih parah adalah We blame God Not only we blame God Kadang-kadang kita bahkan suruh dia yang proof ke kita Mana Tuhan katanya janjutnya begini Mana Tapi you know what He doesn't need to prove us anything He is God Yang harusnya proof ke dia tuh kita So it's actually the other way around Pada saat kita lagi gitu Kita gak bisa Kat gimana sih katanya You want to take care of me Katanya You want to make this happen in our life Pertanyaannya Why Tuhan merasa kita belum siap terima Berkat itu So it's not the other way around It's us Yang harusnya proof to God Dan pada saat hidup saya Sebagai anak Tuhan Saya belajar pekat Sama apa yang Tuhan coba ajarin Misalnya Pada saat lagi saya digoncam My first reaction Adalah dengan nanya Tuhan God What are you trying to tell me? What are you trying to teach me? Kenapa tiba-tiba orang-orang Yang I thought They are in my corner Yang I thought they are my friends Tiba-tiba They talk about me behind Why? Tapi I ask God Instead of like Eh gimana sih? No Like I ask God Why? Because sometimes There are people in your life Yang gak deserve to be Next to you Pada saat lagi Tuhan pengen Make you level up Pada saat lagi Tuhan pengen Bawa kita ke Levelance yang selanjutnya Sometimes Those people are bagages That you don't need So sometimes God needs to get rid of those people In your life Supaya You can be who He creates you to be Jadi kalau misalnya Ada orang yang tiba-tiba Your friend My fans Family Whoever Boyfriend Girlfriend Yang tiba-tiba Do us wrong Jangan mikir Jangan No My brother actually Barely reminded me Karena Sekitar beberapa minggu yang lalu I cried to him Even sampai sekarang Yang isteri Orang pikir What? No Like I cried Dan aku gak Ashamed to say that I cried And I said to him Wow Like Betubi Tiba-tiba Ada orang yang Stab me from the back Ada teman yang tiba-tiba Ngomongin di belakang Tiba-tiba ada Fans yang gini Tiba-tiba You know Management yang harusnya Do this Dan ternyata gak Tapi He reminded me Nas Because you should be happy Itu artinya Tuhan Lagi show you Who you need to be with You should be happy Why are you crying? And that's what I remember How God loves us Dan Tadi ngomongin lagi masalah Sometimes we feel Kok kayaknya lama ya Kok lama Tuhan gak jadi-jadi Dan sepertinya Yang aku bilang Tuhan itu saking Herbatnya Dan saking sayang Yang kita Itu tuh dikasih Kisi-kisi Kayak kalau Melujian itu tuh Dikasih kisi-kisi Di 2 Petrus 3 ayat 9 Dibilang gini Tuhan tidak Lalai Menempat di janjinya Sekalipun Ada orang yang Menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi Ia Sabar Terhadap kamu Isn't that Crazy Ia sabar Terhadap kamu Karena ia Mengendaki Supaya Jangan ada Yang dinasa Melainkan Supaya Semua orang Berbalik Dan bertobat That's amazing Artinya God never Give up Kalau Menurut dia It takes us 100 years Supaya Kita bisa Grow And be A better Child He will Take that Time To mold Us That's Amazing God Never Give up On us God Only Care About Apa yang Saya bilang God Only Care About Our Growth Dia Gak Care About Kita Getting Even Tuhan Gak Tertarik Sama Changing The Situation Around Us No Dia Only Care About Our Own Growth Yang Artinya Kita Sendiri Yang Maksud Bukan Situasinya Dia Gak Tertarik Buat Merubah Situasi Di Sebelian Kita So Sometimes He Will Let Things Happen In Your Life He Will Let That Happen So You Can Grow So Yeah Sometimes It Feels Slow Sometimes I Feel Long Sometimes I Feel Like Ini Gimana Sih Sebenarnya Tapi I Remember Dia Gak Perna Lupa He Never Gave On Me So Pada Satu Ada Kejadian Gitu Setiap Kali I Always Ask God I Always Take Action By Being Still Praying To God Asking Him Daddy Jason What are you Trying To Tell Me And even Though Sometimes Pada Sertagi Kita Lagi Ada Masalah Ya We Can Feel Like There's No Way Out But Guess What Selama I Hidup In I He Never Failed Me Even Once Never Fail Even Pak Eser Lagi Saya Ada Masalah Yang Tiba Tiba Oh My Gosh Bertubi Tubi Banget Itu Saya Angkau Dia Exam Season Saya Mau Tari Kelas Makanya Dikasih Ujian Bertubu Tuli Kita Lagi Di Sekolah Ujian Kan Tiba-tiba Bulan Depan Tiba-tiba 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 Bersyukur Kalau Tuhan Masih Love Us Enough To Watch Us Grow We Should Be Happy When God Is Trying To Stir Your Condition And Shake Up Your Comfort Dome So That You Can Grow Jadi pada saat kita ada masalah, kita bukan harusnya kayak, uh, ada masalah lagi, oh my god, why, no, we should be happy, yes, artinya ini sekarang lagi elevation season, dan udah lagi pulnaik kelas, dan udah lagi pulnaik kelas, ada apa, ada impor, ada blessing, and that's why I always keep my face smiling pada saat lagi saya ada di exam season, Because I know, because I know, because I know, because I know, that's my dad, our God, is trying to see me grow, so because our God never give up on us, that alone should be the reason why you should be thankful, grateful, every day, Only, 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 only that reason, only, only, only that reason, that he never give up on us, kebanyakan sih kalau kita bandel dikit, terus kita, aduh malas deh masih banyak orang yang harus digorusin, I mean Tapi God never gave up on us And He's not slow in keeping His promises Dia cuma sabar melihat kita berubah Sabar melihat kita bertumbuh Jadi the human that He creates us to be Because of who you are, I give you a prayer